Mirsa tak kapok dengan pidana yang menjeratnya, seorang residivis kasus ujaran kebencian kembali ditangkap oleh Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus, Polda, Sulawesi Tenggara. Pelaku menyebarkan ujaran kebencian terhadap salah satu suku di Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan media sosial Facebook. Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Treskrimsus, Polda, Sulawesi Tenggara, melakukan pengungkapan kasus tindak pidana ITE yang bermuatan ujaran kebencian pada tersangka berinisial DE. Pria berusia 48 tahun ini melakukan ujaran kebencian melalui akun media sosial Facebook dengan menggunakan akun bernama Rahman Ashar pada tanggal 18 Juni 2023. Pelaku diketahui merupakan warga Gunung Putri Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 7 Juni 2023 terdapat postingan akun Facebook Aldi Aldi di grup Facebook Rumpuno Om Bonawulu yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku di Sulawesi Tenggara. Dari hasil pengembangan dan patroli cyber ditemukan akun Facebook yang mengarah terkait postingan yang bermuatan ujaran kebencian, yakni akun Facebook Rahman Ashar. Tersangka kemudian ditangkap di perumahan Sandrina Malaika yang beralamatkan di Jalan Sunanjati, Kelurahan Babelan, Kejamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan profiling dan bantuan tipis cyber bar reskrim. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak lima orang dan menyita beberapa barang bukti serta melakukan penahanan terhadap tersangka. Pelaku diketahui merupakan residivis dengan perkara yang sama dan telah menjalani hukuman selama 22 bulan di rutan kelas 2A Kendari, sesuai amar putusan pengadilan negeri Kendari. Motif pelaku yakni menggiring opini netizen di media sosial bahwa yang telah melakukan postingan ujaran kebencian adalah Rahman Ashar. Dengan memanfaatkan situasi kisruh pada media sosial terkait ujaran kebencian terhadap beberapa suku di Sulawesi Tenggara. Dari hasil patroli cyber kami melakukan profiling terkait akun tersebut dan menemukan yang diduga mengoperasikan atau menggunakan akun tersebut. Dan kami tangkap dia di perumahan Sandrina Malaika yang beralamat di Jalan Sunanjati Kelurahan Babilan, Kecamatan Babilan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ini juga merupakan hasil kerjasama dan bantuan dari Bareskrim, Cyber Bareskrim Mabes Polri. Sehingga proses penangkapannya berjalan yang lancar. Dan pada tanggal hari Senin ya, hari Senin kemarin kami bawa ke Polda Sutra setelah melakukan penangkapan. Proses penyelidikan dan tanggung tersangka dan kami sudah ditahan di Polda Sutra saat ini. Motifnya ini untuk sementara kami masih dalam proses penyelidikan. Tapi dari hasil pemeriksaan awal, itu ada dendam. Ada dendam dari kepada seseorang. Jadi dia bentuk kemarahannya dia dituangkan di media sosial Facebook. Dengan menggunakan akun orang lain? Ya, dengan menggunakan akun orang lain. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda. Paling besar 1 miliar rupiah. Rolis Agus Wahyudi melaporkan.